Pemirsa Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali menggelar upacara peringatan Hari Bakti Pekerjaan Umum yang ke-74. Acara ini digelar di halaman kantor Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Sanur dan Pasar. Hari Bakti Pekerjaan Umum ke-74 diselenggarakan upacara di halaman kantor Dinas PUPR Provinsi Bali. Acara diikuti oleh seluruh karyawan Dinas PUPR Provinsi Bali. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi Bali Astawa Riyadi mengatakan percepatan pembangunan infrastruktur secara besar-besaran seperti jalan tol, bandara, pelabuhan untuk mendukung tol laut, pembangkit listrik dan bendungan terus dilakukan Dinas Pekerjaan Umum. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, KADIS PUPR Provinsi Bali menegaskan meskipun selama ini Dinas PUPR telah bekerja keras, agenda pembangunan infrastruktur di Bali belum selesai. Untuk itu, pembangunan infrastruktur harus memiliki dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat. Untuk memperingati hari pasif ini, jalan-jalan yang terhubungan. Jadi, beserta seluruh jajaran PUPR, baik kementerian, kemudian daerah, provinsi, dan kabupaten. Jadi, mungkin kabupatennya kita bertanya perwakilan begitu di sini. Nah, sekarang kan puncaknya tanggal tiga ini. Kemarin sudah kita lakukan kelihatan kelihatan. Untuk itu, seluruh jajaran pemerintah dan mitra yang terlibat harus memastikan, bahwa pembangunan infrastruktur fokus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya dalam menaikan kelas UMKM, pengembangan pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan ekspor. Kepala Balai Prasarana Pemukiman Wilayah Bali, Inyoman Sutresna, menambahkan, pengembangan konektivitas infrastruktur ini harus dilakukan. Konektivitas tidak akan terwujud tanpa adanya sinergi dari pemerintah provinsi, serta tanggung jawab pemerintah, kabupaten, dan kota. Di bakti PU yang ke-74 kita selenggarakan dengan sederhana, namun bermakna artinya mengobarkan semangat Sabta Taruna kepada generasi-generasi penerus untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur. Pertama yang kedua, sebagai bentuk pertanggung jawaban kita atas belanja-belanja APBN yang sudah kita selesaikan, harus bermanfaat bagi masyarakat. Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida, Air Langga Marjono mengatakan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas harus didukung dengan pembiayaan yang memadai. Tidak mungkin pembangunan di negara ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan bersumber dari APBN saja. Kreativitas menjadi kunci pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Oleh karena itu, peran lembaga-lembaga pembiayaan dan mitra swasta untuk tetap ikut secara serius menyukseskan agenda bangsa ini. Kebetulan negara kan juga berkolaborasi dengan teman DWS menegang SPAM, yang 왜냐하면 regional. Dengan bekerja sama dalam mewujudkan Indonesia yang maju dan berkeadilan, untuk itu segenap insan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mampu meneladani semangat pantang menyerah guna mewujudkan pembangunan yang merata bagi masyarakat Indonesia.